Akibat hujan 4 hari berturut-turut, membuat pemakaman khusus COVID-19 yang ada di Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Lonsor pada Sabtu pagi 2 Oktober. Setidaknya ada 10 makam rusak akibat Lonsor. Saat dikonfirmasi, Ketua RT 18 Kelurahan Juwata Laut, Fujio menjelaskan, musibah Lonsor kali pertama terjadi di pemakaman khusus COVID-19 yang ada di Juwata Laut. Menurutnya itu terjadi karena sebagian lahan makam merupakan tanah timbunan yang tidak cukup kuat. Ia tidak mengetahui secara pasti waktu Lonsor, namun ia baru menerima laporan kejadian pada pukul 7 pagi. Akibat kejadian tersebut, pihak keluarga Mendiang terus berdatangan memastikan makam keluarganya tetap aman. Ada pula keluarga dari makam yang terdampak berusaha menggali Lonsor untuk memperbaiki makam. Agustian Zakaria melaporkan Terima kasih telah menonton!